Nah ini Ini satu plastik penuh Ini sengaja dibungkus Karena biar gak rusak dimakan hama Karena dia itu mudah busuk Dimakan lalat buah Ini sampai diikat Biar gak jatuh Banyak banget Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan pemirsa Nama saya Alifalaudin Dari Wonogiri Kismantoro Oke langsung saja Disini saya akan membuat tutorial Ataupun cara tentang membuat tabu lampor Karena persoalannya begini pemirsa Di kota-kota besar Terutama Jakarta Bokor, Surabaya Dan sekitarnya Itu sangat sedikit sekali tentang Tanaman buah Karena apa? Pembangunan yang semakin Luar biasa Pohon dan juga Ditebang Ini kan semakin menipis tanaman Nah Saya hadir disini Di channel Youtube Indotulan akan mengulas Tentang talaman Jadi bagaimana caranya Kita menanam Tanaman Bisa di rumah Rumah Di teras Dan juga berdua Apa itu tabu lampor Nah Ini saya akan mempresentasikan Tentang talaman yang satu Ini pemirsa Ini adalah tanaman Sawut jumbo Sawut jenis jumbo Jadi besar-besar Saya tidak boleh Dan masih pendek Nah beginilah Jadi ini bisa ditanam Di teras rumah Anda Jadi solusi untuk lahan sempit Sangat efisien Di balik ini semua Pasti ada rahasia Atau formula khusus Dan saya akan Membemberkan ke Anda semuanya Mari lanjut Oke Di sini Di balik ini semua Ternyata ada Formula pupuk khusus Satu Pupuk geran Dan juga Ini Perpaduan penyiraman Itu ada Satu Hormorik Dua POC Nomor tiga Ada power nutrition Untuk perangsang buah Kameranya Mendekat Oke Jadi ini Mari kita simak dulu Hasilnya seperti ini Pemirsa Ini sawo Sudah berdua Masih pendek Ini juga Masih kecil Kecil Ini perlu disiapkan dulu Platter bag Ukuran 50 liter Dan juga Sekam padi Ada tanah Dan juga pasir Baik Kenapa kok pasir Dipakai Pemirsa Dia itu digunakan Untuk dasaran Yang paling bahwa sendiri Karena apa Di dalam pot ini Nanti jika air Sampai menggenang Tanaman itu Mudah sekali Terkena penyakit Satu Kebusukan akar Jika akar Sudah busuk Tanaman Pasti akan mati Dan juga Menambah Umur Platter bag Nah Sudah tahu kan Pemirsa Dan untuk pupuk Perpaduannya Menggunakan Dasaran granul Ini Dan pupuk ini Nanti diaplikasikan Untuk penyiraman Baik Untuk Cara Kita akan Menyampurkan Dua Formula ini Tanah Dan juga Sekam padi Ini formasinya Satu Banding satu Untuk pasir Itu nanti Untuk dasaran Disininya Ini dicampur dulu Nanti diikuti Dengan pupuk granul Baik Mas Rehan Tolong bersedia Kesini Untuk penyampuran Lihat ke kamera dulu Mas Rehan Ini Mas Rehan Adik saya Ayo mas Ditampur dulu mas Nah Bagus Bagus Dari sini juga mas Ditampur mas Dari sini Kesini Gitu Biar nyampurnya Rata Baik Mas Rehan Tolong Dibantu Untuk membuat Lobang Bulat Di tengahnya Baik Bagus Kali Sebelah sini Juga mas Ditatakan Nanti Kita Mau Aplikasikan Pupuk granul Oh Udah Baik Cukup Begitu Bagaimana Baik Untuk Pupuknya Cukup 100 Gram Saja Tapi Untuk Takran Menggunakan Alat Itu Menggunakan Alat Ini Ciduk Nasi Namanya Tapi Disini Namanya Centong Ambil Pupuknya Terus Ditaburkan Pemirsa Seperti ini Mudah Saja Ini Pupuknya Organik Jadi Aman Sudah Dicampur Lagi Mas Coba Saya Coba Ini Nampur Pupuknya Baik Media Sudah Tercampur Langkah Langkah Berikutnya Kita Masukkan Pasir Ini Kedalam Platter Bag Mari Lanjut Mas Tidak Dipegang Mas Untuk Takarannya Ini Di bawah Saja Sekitar Satu Seperempat Baik Sudah Terisi Pemirsa Langsung Kita Isi Dengan Campuran Media Ini Tadi Dipe Tidak Ten dams odpowied Nah N Mist Tidak Us Tidak Tidak Certi baik pengisah yang tadi sudah kita memasukkan medianya ke dalam lander bag dan ukuran yang sudah disesuaikan dengan bibitnya kemudian kita akan memasukkan bibitnya ini ini bibit bambu MDH lebih tepatnya madu deli yang sangat manis Oke lanjut sekarang kita kurangin tanahnya dulu wujudnya banyak sekali masukkan memasukkannya baik langsung kita tutup dengan tanah baik pemirsa jadi seperti ini kita isi dengan paduan media tadi dengan penuh ya dengan cara yang penuh seperti ini karena semakin bertambahnya usia dua tahun sampai tiga tahun nanti tanah akan meresap sendiri pemadat sendiri seperti ini tanah-tanah sedang bagus mari kita pindah ke teras dulu dan pengaplikasian pupuk untuk pertama kalinya baik Mas Rian Mari kita angkat dulu Mas kita angkat ke teras itu Ayo sudah ini saja Mas jadi seperti ini kita harus di teras baik untuk pengaplikasian pupuk untuk penyiraman ya dua pupuk ini kita ambil satu tutup satu tutup dan dimasukkan ke dalam ember dicampur dengan air ini pupuk hormonik cair ini pupuk POC ya kedua pupuk ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan dan juga mempercepat akar jadi sangat bagus sekali pemirsa dan ini pupuknya organik baik kita tambahkan air dulu oke sudah ditambahkan air mari kita siram tapi ini secukupnya untuk satu tutup tadi itu untuk lima liter air jadi kita siramkan secukupnya saja dan untuk diaplikasikan ke tanaman lain seperti ini saja pemirsa mudah sekali masih sisa kita aplikasikan ke tanaman lain baik ini pemirsa di video saya yang ini jika ada kritik dan saran silahkan di komentar dan untuk media tadi dari planter bag bibit tanaman bahkan sampai pupuk saya menyediakannya untuk cara order silahkan klik WhatsApp saya di kolom deskripsi atau mau order lewat Shopee Bukalapak Tokopedia ada dan cek di Instagram saya disitu banyak galeri tentang tanaman saya terima kasih saya Alifalauden dari Monogiri Kismantoro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih